Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mas Bagus Di video kali ini adalah spesial ya Saya akan mereview sebuah bus Yang konon katanya bus ini adalah bus kepresidenan Di saat beliau, Pak Jokowi ataupun wakilnya Bus ini selalu ada dalam rangkaian tersebut Gimana reviewnya? Ikutin video saya sampai selesai Jangan di skip ya Share, like bila Anda suka, dan subscribe Di mana sekarang masanya new normal Tapi kondisinya masih di dalam garasi seperti ini Sekarang kita sudah sampai di garasinya kayak gini Yuk, bisa di sini Di depan kita ini, ada bus keluaran dari Adiputro Dia pakai mesin Mercedes Oh iya, kita kalau beli bus itu tidak bisa langsung beli secara utuh Beli sasisnya sendiri, terus kita mau ngebangun itu di karuseri mana Jadi ini kebetulan ada Adiputro Dan laksana kita review yang Adiputro dulu ya Nah, ternyata untuk medium bus yang lebih sering dipakai oleh rangkaian spesialan Bisaan mereka Dia pakai Mercedes ya, dirakit oleh Adiputro Ini adalah keluaran 2019 Ini adalah jet bus 30 Nah, ini adalah yang 2020 Ini kompilasi lampu yang pakai LED Dan dia punya proyektor 2 Seperti ini Di sini, kami desain Sejanggar ini di RL-nya Oh iya, lampu sainnya yang ini running ya Atau mengalir Dia punya grill seperti ini Yang membedakan 2019 dan 2020 adalah grillnya Di sini seperti ini ya Sedangkan ini Double Ini adalah satu ciri yang membedakannya Karena apa? Dia memiliki double glass Hampir sama seperti HDD ya Dia memiliki topi juga Dan sepionnya ada lampu sainnya Seperti ini Yuk, kita lihat dalamnya seperti apa Wah, begitu kita buka Juga kita disambut sama bijakan kaki yang otomatis menurun ya Di sini ada lampu LED Sekarang otomatis Begitu kita membuka pintu, dia menyala Untuk ruang kemudinya seperti ini Di sini stirnya kurang lebih hampir sama dengan mobil kecil Di sini dia memiliki apa aja ya Tilt steering Ternyata dia juga pakai teleskopik Di depan kita ada speedometer Yang hampir sama seperti mobil kecil ya Tengahnya juga ada indikator seperti ini Ini adalah kompresor angin Kanan dan kiri Dia memiliki dua Ini kecepatan Sedangkan ini RPM Sama seperti mobil kecil Ini adalah handbrake Tapi pakai angin Operasionalnya ditarik seperti ini Baru di keatasin Ini juga ada tombol-tombol ya Untuk hazard di sini Terus sebelah kiri ada ornamen Tombol lampu dan audio Serta TV di sini Dan audionya pakai double din seperti ini Ini adalah equalizer untuk mic Untuk pemandu pariwisata Sedangkan di bawahnya Tombol AC berupa putar ya Dari Nipo Denso Untuk persenelengnya berbeda juga Ini seperti ini Coba kalian bisa lihat Kiri depan Ini adalah reverse mundur Kiri belakang adalah Satu, dua, tiga, empat, limanya seperti ini Dan kiri angkat adalah enam Ini akan lebih susah ya kelihatannya Nah seperti ini Dua, tiga Tapi kalau ada hentakannya lagi Nah ini baru satunya di sini Oke Kita lihat yang bagian belakang Nah Di sini ada tiga rel Satu, dua, tiga Ini dikasih double rel Ini bisa dialih fungsikan sebagai super eksekutif Jadi bangkunya satu-satu Kalau dipakai rangkaian kepresidenan Dia dirubah seatnya menjadi satu-satu Ini adalah masa new normal Jadi bila kita berwisata lagi Di masa new normal seperti ini Kita harus duduk tetap jaga jarak Di kanan dan di kiri sebelah kaca Tetap jaga jaraknya Karena, kenapa? Supaya orang yang lewat di sini Ini tidak ada orang Jadi tetap terjaga untuk jaraknya Di sini kita juga miliki penyimpanan barang Dan untuk USB-nya ada di sini Bisa ngecas di sini ya kalian Ini adalah lampu baca Ini sebelah belakang seperti ini Ini tidak boleh didudukin Sebelah kanan ini adalah emergency exit-nya seperti ini Untuk pintu belakang di sini Untuk saya yang 165 cm Jaraknya masih cukup leluasan Dan tempat duduknya Bagi saya yang 165 cm Ruang duduknya masih cukup lumayan longgar Cukup Outpress-nya seperti ini Cukup landing-nya seperti ini Masih cukup nyaman Di bagian samping Ini ada emblem jet-bust-nya seperti ini ya Dan yang miliki bagasi samping Sama Tidak begitu besar Seperti ini Itu ada inverter Jadi kalian ngecas di dalam tadi Seperti charger rumah Untuk bagian belakang Lampunya pakai LED juga ya Bila dinyalakan ini LED Dan ini ada bagasi belakang Tapi kalau untuk bis yang besar tadi Ini adalah mesin Kalian yang ingin kepo in traveling Kalian lihat IG-nya di sini Di bawah ini Terima kasih telah menonton video saya Sampai selesai Ikutin episode berikutnya Saya akan belajar Mengemudi base yang sebesar ini Bisakah saya atau gimana Ikutin video saya berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video saya